Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di screen not seperti biasa kita akan merekap rangkum berita seminggu terakhir hai oh hai 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 oke yang pertama dari first impression the apothecary diaris kusurian no hitri gotoh prediksi skornya 81% keunggulan anime drama misteri yang bikin penasaran namun tetap santai karena diselengi komedi penggarapan animenya tidak ada yang bermasalah animasi dan musik sangat berkualitas kelemahan cerita bertipe episodik jadi tidak ada hype yang stabil antar episode cerita lebih cocok untuk cewek secara penservice Oke jadi overall dapothecary diaris ini sangat menjadikan ya first impression versionnya mungkin akan lihat lagi kedepannya gimana di skor akhir kebetulan nih enam bulan tayangnya 24 episode oke udah tadi first impression kusurian no hitri gotoh bothecary diaris kita kita besari lagi ya udah lanjut ini apa trailer terbaru dari sign of a passion yubisaki torenren ini ini ada additional casenya siu tambahan ya suara tambahan ada suara untuk OSI OSI ini teman dari kedua MC yang ngisi Takeo Otsuka ini Takeo Otsuka lagi naik berdagun banget ya dia mungkin dari awal yang merani aqua di OSI no co2 udah mulai banyak yang terbaru juga dia di apothecary diaris juga merani jinsi Takeo Otsuka lagi naik-naiknya ya berikutnya ada Kyoka Ekyoya Kyoya ini abangnya si MC ya agak lupa namanya MC yang cowok yang ngisi Ryota Osaka Ryota Osaka banyak ya berani cuman lupa siapa aja tak sakah malah ingatnya mungkin di Ace of Diamond di agent sawamura Oke berikutnya ada kawan untuk MC cewek itu Kaede Hondo Kaede Hondo pun lagi naik daun banget bu dari tahun lalu ya dia merani untuk ya Boy Kong Ming itu naik-naik terus Kaede Hondo banyak peran dia Oke sebelumnya juga untuk kedua MC itu agak lupa namanya kok yang salah cewek namanya Yuki ya dan cowok agak lupa tuh yang merani MC cowoknya yu Miyazaki ini kok nggak salah namanya itu suaminya dari Atsumi Tanezaki ya seiyunya Anya free Eren untuk yang Yuki yang MC ceweknya itu Sumire Morihoshi salah namanya itu terkenal mungkin Sumire dia merani apa dulu ema di Yagosokuno Neverland wah kucing oke lanjut lagi ini dari ending The Apothecary Diaries endingnya bagus ya lagunya dari Aina Dien dari Aina salah satu personil bis Hai mulus banget nih solo karirnya juga judul lagunya Aiko Toba enggak salah nih layak dapat skor 85 waru penjaman visual standar aja cuma untuk kayak nama-nama kredit aja sih simpel banget tapi lagunya bagus berikutnya untuk opening The Apothecary Diaries kusuri Anu Hitirigoto openingnya dari Ryoko Sakai judulnya Hai Hanani Nate menjadi bunga Hanani Hanani Nari Oke nilai juga skor 85 persen visualnya mantep sih walaupun cuman pilih bunga rata-rata Oke berita selanjutnya dari anime The Pavel itu dikonfirmasi ya bakal tayang spring 2024 studinya sendiri itu Tejuka production ini agak mengkhawatirkan sih studionya Tejuka karena berapa adaptasi terakhir itu enggak bagus bisa dibilang kurang justice ya di anime awal-awal 2000-an ini gara-gara ini Oke lanjut lagi dari manga hirayasumi ini akan hiatus sampai tahun depan ya 2024 cukup lama hiatusnya berikutnya dari Oshinoko manga Oshinoko tidak ada hiatus untuk minggu ini ya ya jadi Rabu ini langsung minggu depan akan apa serialisasi Oke ini berikutnya dari musukin kuni lain upload surus ini juga akan hiatus sampai spring 2024 ya masih minggu 2024 Hai tinggal tinggal sikit lagi sini tomatnya tapi lagi banyak hiatusnya Oke berikutnya dari kapal volume 107 untuk manga One Piece Hai lanjut lagi Sekirang kita serial ini first look ya untuk final season serial The Crown dapat saatnya filmnya sendiri The Crown eh final season nya taingnya 16 November di Netflix Hai Oke kita ke Open Hammer film Open Hammer rilis untuk 4K Blu-ray dan digital berarti sama ya Blu-ray sama digital dia satu tanggal langsung semua karena memang udah lama banget sih dari bulan Juli sampai baru dikeluarnya 21 November untuk dirilis ya Blu-ray sama digitalnya 21 November Hai ada juga bonusnya ya include three hours plus of special features Oke berikutnya lagi ada trailer terbaru untuk film terbarunya Ridley Scott Napoleon ini tayang di bioskop 22 22 November 2023 ya Amerika Serikat Hai berikutnya lagi dari serial Ginvi telah diperbarui dosen dua oleh Prem video ya senduanya dikerjakan memang lumayan bagus sih untuk memperluas semestanya the boys bisa diberangkan berhasil ya Genvi Oke ini first character poster untuk film The Killer of the flower moon ini juga baru tayang di bioskop ya minggu ini film terbarunya Martin Scorsese baru tahu cara baca Martin Scorsese biasa Martin Scorsese Martin Scorsese Martin Scorsese Oke ini dari di Apothecary Diaries akan berjumlah total 24 episode ya dua core ini langsung konstruktif langsung tayang dia enam bulan Oke berikutnya dari Dr. Stone New World Dr. Stone Sentry patu akan berjumlah total 11 episode ya untuk patu ini 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 dia tadi trailer Ascension yubisaki torenren tayangnya januari 2024 studio Ajiadu lanjut lagi ini teaser untuk the danger in my heart sentu buku no yabai buku no kokoro no yabai yatsu sesentu tayang juga januari 2024 ya januari 2024 banyak anime bagus Oke itu aja tadi the danger in my heart scene of fiction Dr. Stone Apothecary Diaries One Piece Osuke Nookuni Osinoko Hirayasumi The Pable Apothecary Diaries scene of fiction first impression Apothecary Diaries ya itu aja terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya jangan lupa juga untuk subscribe puluh dan donasi karena bagaimanapun juga channel ini tumbuh dan berkembang dengan donasi kalian ya terutama untuk mendekatkan kualitas videonya itu saja untuk biar lebih baik lagi kedepannya dan channel ini tumbuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video- über